halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman teman saya doakan dalam keadaan sehat selalu gimana kabarnya saya selalu doa bahwa jualan teman gimana jualan teman teman hari ini di akhir bukan ini saya berdoa semoga jualan teman teman makin hari makin laris makin berkah berlimpah dan bermanfaat meskipun di akhir bulan biasanya penjualan itu menurun karena mereka belum gajian itu makanya kenapa Tokopedia dan apa namanya Shopee itu buat flash sale akhir bulan ya di Tokopedia ada WIB WIB kayak gitu di Shopee ada besta gajian Shopee Shell kayak gitu oke disini ini sebenarnya udah bagi teman teman yang udah buka atau lama ya hari ini saya mau buat apa namanya cara buat produk sebenarnya ini udah udah ada ya di video saya sebelumnya hanya saja saya mau sekalian menjawab ini ada pertanyaan dari oke jadi video ini sekaligus menjawab untuk pertanyaan dari ATGaming ATZ Gaming ya kak tolong buatin untuk ukuran sebuah produk kak varian warna untuk pemula jadi sebenarnya teman teman pada konsepnya sebenarnya sama ya hanya ada beberapa fitur atau tampilan yang berubah saja ketika teman teman upload produk jadi gak semuanya beda ya oke seperti apa untuk membuat apa namanya produk baru teman teman teruntunya masuk ke menu produk sebelah kiri kemudian tambah produk atau kalau teman teman masuk di atur produk silahkan tambah baru disini oke disini ada gambar produk teman teman ya ini teman teman bisa upload bisa juga tidak gitu nah saya sendiri jarang upload disini ya tapi teman teman kalau mau boleh kemudian untuk nama produk tentunya teman teman reset dulu teman teman reset seperti di video saya yang sebelumnya yaitu cara membuat judul produk yang benar itu judulnya kayak gitu dan judul yang lama video yang lama itu cara apa namanya optimasi judul produk ini saya sudah buat tadi ya dari kata kunci yang disarankan Lazada ini saya copy saja kemudian saya paste oke untuk kesesuaiannya teman teman bisa pilih dari salah satu yang direkomendasikan atau teman teman mencari di kategori sini oke karena saya rata ini yang saya upload sandal selop maka disini sudah ada ya saya tinggal pilih sandal selop begin untuk atribut key teman teman ya jangan lupa diisi ya minimal di merk nya kalau memang tidak ada merk ya teman teman pilih yang mau brand saja tapi kalau ada teman teman ketikan saja kemudian untuk motif teman teman isi material atau bahan kemudian teman pembuatan untuk musim dingin musim hukur kayak gitu kemudian dipakai untuk kegiatan apa sekolah halloween halloween saya pilih casual tan fashion wanita saya pilih casual saja oke untuk lorikidnya untuk lorikid sekalian aja tapi kalau teman teman udah ya bisa skip ya tapi kalau yang baru nonton teman teman bisa nonton video ini sampai habis lorikid saya buat disini ini yang pertama saya tambah disini ada tanda tambah tadi saya pilih yang ini aja tag tt disini nanti bisa disesuaikan untuk tinggi modulnya saya pakai 320 kemudian untuk textnya ini ada tulisan text disini ini saya gandakan karena nanti saya butuh beberapa biasanya nah untuk menambahkan gambar disini ada ubah konten disini ada gambar teman teman klik saja oke teman teman bisa geser geser kayak gini oke disini biasanya apa sih keunggulan produknya teman teman keunggulan produk misalnya kayak gini saya pakai kata kata gini kenapa harus sandal jamau misalnya oke disini saya unggah baru tentunya teman teman harus buat dulu yang per part kayak gini oke saya upload jadi keunggulan keunggulannya produk yang teman teman jual oke nah kalau udah seperti ini teman teman ini tambah lagi misalnya ukuran oke jadi yang kedua teman teman saya biasanya pakai apa namanya ukuran dan warna ya varian ukuran dan warna saya kasih varian gitu kemudian teman teman tambahkan lagi upload lagi seperti yang tadi ya ini untuk menggandakannya tinggal disini mudah banget duduk 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 oke saya pilih ini ini tarik untuk menyesuaikan tarik dari sudut nah untuk detail produknya saya biasanya buat beberapa minimal minimal 3 lah ya oke ini saya enggak saya pilih satu misalnya ini oke ini enggak lagi yang beda warna ini kita edit edit oke satu lagi teman teman saya buat warna yang berbeda oke jadi nanti produknya kita kelihatan gini ya ini kalau mau dikasih warna yang beda juga bisa ya misalnya saya kasih warna hijau ini boleh kuning kuning ya kuning kemudian ini juga kuning yang detail produk kuning oke nah disini saya biasa ada pakai informasi kurir dan pengiriman sebenarnya kalau mau apa namanya kalau teman teman mau nyari banyaknya penjualan ya ini enggak perlu dikasih karena biasanya orang kalau nunggu lama itu yang membuat enggak mau tapi saya lebih bertujuan bagaimana produk saya enggak banyak yang cancel enggak banyak yang retur karena informasi sebelumnya sudah saya tampilkan jadi di apa namanya di pengiriman saya itu kan kurir akan mempick up atau menjemput paket jam 12 siang disitu saya informasikan kayak gitu lewat dari situ itu akan diproses di keesokan harinya nah kebanyakan orang enggak tahu tentang hal itu makanya kalau kita cuma mau sekedar nyari penjualan itu teman teman bisa hilangkan atau teman malah mungkin kasih order di hari yang sama akan diproses di hari yang apa order sebelum jam sekian akan diproses di hari yang sama atau mungkin sebelum jam 6 sore kayak gitu tapi karena kurirnya tunjuknya lewat tengah hari jam jam 1 gitu makanya percuma juga diproses kayak gitu karena kalau orangnya udah marah orang-orang pembeli itu udah marah biasanya udah bang kelamaan saya cancel padahal kita udah proses makanya untuk menghindari itu udah saya terapkan bahwa informasi di produk jadi saya berikan informasi kayak gitu dan sekarang alhamdulillah udah lebih apa namanya jarang cancel gitu ya oke terakhir ini ini juga saya buat dalam bentuk gambar ya saya gak ketik-ketik satu lagi kayak gini oke ini saya tarik dulu teman-teman teman-teman bisa sesuaikan disini ya disini oke kalau ini sudah untuk lori kitnya teman-teman teman-teman bisa klik simpan untuk lama pemuatannya tergantung banyaknya gambar yang teman-teman upload di lori kita jadi semakin banyak itu biasanya proses waktunya juga agak lama sudah selesai oke kemudian yang berubah yang berbeda lagi dengan video saya yang sebelumnya di bagian sini ini kalau teman-teman lihat yang kemarin deskripsinya itu kelihatan sekarang gak kelihatan ini bahasa inggris tapi teman-teman harus isi yang ini deskripsi pendeknya untuk deskripsi pendek teman-teman bisa copy paste seperti biasa atau teman-teman ketik secara manual ya ketik secara manual kayak gini oke biar ini gak teracak teman-teman ya biar ini gak teracak ini kan fungsinya ada disini oke deskripsi singkat itu kan fungsinya ada disini yang ini yang di atas ini nah makanya biar dia gak ngacak biar dia rapi kayak gini nah saya biasanya buatnya kayak gini yang pertama saya kasih pemisah ya kayak semacam paragraf satu paragraf dua gitu yang kedua ini kita blok semua kita buat ini apa namanya balet atau nomornya juga boleh oke nah kalau sudah baru kita masuk ke bagian ukuran yaitu karena ini sendal ini pakai ukuran euro gitu saya pilih EU kemudian ini ukurannya dari 36 saya klik 37 38 39 40 41 oke nah ini teman teman untuk warnanya ya untuk warnanya teman teman bisa pakai warna yang tersedia disini kayak gini atau teman teman bisa buat sendiri nah saya sendiri saya lebih senang saya buat sendiri kayak gini misalnya coral oke untuk bagian ukuran saya gak cantumkan disini ya teman teman ukurannya saya cantumkan tadi di lorikit kemudian saya masuk ke warna kol dan satu warna lagi yaitu ruby oke kalau sudah seperti ini teman teman silahkan upload atau kalau sudah ada di media center tinggal teman teman tinggal pilih cuma saya lebih sering upload saya jarang apa di media center oke oke untuk warna kedua pearl dan warna ketiga ruby oke jangan lupa teman teman tambahkan tambahkan dua warna lagi jadi biar gambarnya itu tiga yang kebaca ya oke terakhir untuk warna yang ketiga yaitu ruby oke teman teman ya ini sudah ke upload dan yang beda itu sebenarnya disini ini kalau teman teman lihat ya kalau kemarin di apa namanya dikategorikan berdasarkan warna nah sekarang dikategorikan berdasarkan ukuran kalau kemarin disini warna dulu ya warna kemudian nanti ukurannya di sebelah kanannya nah sekarang tidak jadi sekarang dia dikategorikan berdasarkan ukurannya dulu nah biar teman teman ini kalau mengetik satu persatukan lama makanya teman teman harus buat disini di informasi variasi teman teman ini pilih ya harganya klik dulu harganya kemudian jumlah stopnya misalnya 100 gitu per varian ingat ini per varian per ukuran per warna kemudian terapkan semua nah maka harga dengan jumlah akan otomatis terisi termasuk kalau teman teman mau input disini harganya 200 ribu kemudian disini harga diskon 99 ribu itu nanti juga kalau teman teman terapkan semua bisa yang selanjutnya ya teman teman untuk variasi ya untuk selaris KU nya kalau teman teman biarkan itu nanti dia akan otomatis sebenarnya akan otomatis ngisi sendiri tapi ngisinya itu kayak ngacak ya kayak ngacak nomor gitu atau biasanya nomor dengan huruf nah tapi kalau teman teman cukup dengan lihat SK udah tahu makanya teman teman harus buat opsional di apa bukan apa makanya teman teman harus buat custom ya di selaris SK ini misalnya yang sering saya buat kayak gini di low coral gitu oke saya copy ya ini untuk beli 36 kemudian saya pindah ke 37 kemudian pindah lagi ke 38 oke kayak gitu kenapa ada garis datarnya karena saya ingat saya saya udah buat kayak gini tanpa garis datar jadi kalau kita hapus itu kalau ada yang sama persis itu biasanya dia gak mau baik oke kemudian pol dan terakhir untuk leluk leluk rupiah ini juga sama 36 37 38 39 40 41 nah sekarang teman-teman disini ada tiga warna ada 6 ukuran 1 2 3 4 5 6 berarti 3 kali 6 maka total SKU akan menjadi 18 SKU kemudian kemudian disini untuk service saya gak kasih tidak ada garansi ya untuk berat paketnya untuk berat paket teman-teman ini karena pakai kilo ya jadi gak bisa diubah pakai gram kalau di beberapa market plus bisa 0.75 kemudian panjangnya 30 16 dan 11 sorry barang berbahaya tidak tidak oke itu teman-teman dan status skornya sekarang sudah sampai di 100 kita tinggal submit publish successful jangan lupa klik down oke ini sudah tampil teman-teman bisa buka ini ini sudah tampil ada 6 varian ukuran ada 3 varian dan apa namanya ini untuk loriketnya biasanya ini sudah load jadi kenapa harus teman-teman isi loriketnya juga biar ketika dibuka meyakinkan gambarnya detail kayak gini kan detailnya kurang lebih kayak gini oke teman-teman mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi jika teman-teman sudah nonton tinggal di skip aja dan untuk komentar dari ATZ Gaming mudah-mudahan bisa membantu yaitu apa namanya cara upload produk terbaru dengan varian dan ukuran sebenarnya sama dengan video saya sebelumnya hanya saja beberapa aja tampilannya yang ganti dan ada satu dua menu saja yang baru gitu oke itu teman-teman jika teman-teman suka dengan video silahkan klik like gak suka silahkan dislike kita ketemu di video berikutnya akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati